Welcome back to Decentral Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja Karena kali ini gue mau review salah satu project web 3 social media namanya Republic.gg ya guys ya Ini kayaknya gue pernah review lagi, waktu itu di awal-awal banget Decentral Boys Coba waktu itu mereka belum official launch ya guys ya Nah ini mereka udah launch dan usernya tuh udah banyak banget ya Kalau temen-temen liat disini, bahkan mereka tuh udah sukses untuk situran mereka 6 juta dolar Dan hasil valuasinya tuh 75 juta dolar dari user yang mereka gain Nah ini menurut gue projectnya cukup promising juga Dan apa lagi kalau kalian liat disini, salah satu partner terbesarnya adalah OKX guys ya Jadi OKX dan kita tau OKX tuh lagi kenceng-kencengnya untuk memfunding project-project web 3 baru Untuk masuk di ekosistem exchange mereka Jadi ini lumayan gokil dan juga mereka difunding sama Huobi ya temen-temen Nah saat ini mereka tuh juga lagi nyari ambassador application Jadi buat temen-temen yang mau bikin konten di republic.gg Itu kalian bisa langsung aja daftar ya guys ya untuk application-nya Ini ada linknya disini, nanti bakal gue share juga di deskripsi Dan pastinya kalau temen-temen liat disini Mereka ini sebenarnya ada web-based dan juga application-based ya Jadi kita langsung aja ke application-based-nya buat liat social media-nya tuh kayak apa sih Gitu Temen-temen, nah ini fitur dari sosmed-nya, ini gue udah di aplikasinya Kalian bisa download di playstore maupun appstore ya temen-temen ya Nah disini ini homepage-nya kurang lebih seperti ini Banyak kan saat ini orang-orang masih ngepost konten random Karena mereka ada sistem XP ya Kalau kalian liat disini di atas XP ini tuh striknya Kalau kalian semakin aktif dia bakal ngasih bonus Dan XP ini bisa kalian dapatkan dari invitation Nge-like postingan orang Konten kalian di-like ataupun kalian upload konten ya gitu ya temen-temen Basically sesimpel itu temen-temen Nah makanya disini banyak orang yang masih ngepost konten random Terkadang konten dari RTI Maupun dari konten orang lain ya gitu ya Yang mungkin ya konten-konten yang tidak monetize gitu ya temen-temen ya Nah jadi ya wajar gitu Dan disini untuk explore-nya sendiri Mereka tuh juga ada contoh trending challenge ya Kayak di TikTok gitu Mungkin kita bisa liat klik Nah ini contoh challenge-nya disini Kalau kita liat Nah ini contoh challenge-nya Kayak ada video posting cosplay dan macem-macem disini Banyak ya temen-temen challenge-nya gitu Basically cosplay transition challenge gitu ya temen-temen Nah ini banyak lah kontennya disini Nah selain itu mereka juga ada challenge untuk anime, cosplayer dan juga mereka ada art design Meskipun beberapa konten tuh masih misleading dengan kategorinya Seperti ini art design tapi ada foto bikini ya Nah itu memang ada lain disini juga ada kategori otomotif dan lain-lain Nah untuk kreator yang udah bisa dibilang cukup top tier itu bakal masuk di recommendation disini Jadi kalau kalian lihat di profile mereka itu ada lingkaran yang dimana itu menunjukkan tier akun kalian dari yang akunnya normal bronze silver gold Bahkan sampai platinum ya temen-temen yang dimana itu basically bakal grow dari jumlah XP Nah disini contoh profile gue karena gue baru banget bikin Ini akunnya masih normal ya belum masuk tier bronze dan XP-nya juga masih kecil Disini gue cuma ngepost video gue breakdance disini basically latihan dan juga ini teaser lagu gue Volumenya bisa gue up tapi disini gue gak bakal nyalain volumenya Karena cuma pengen nunjukin aja Nah disini gue bakal kasih lihat contoh cara upload kontennya guys Jadi disini kalian bisa video seperti ini ngerekam Ataupun foto ya temen-temen ya Tapi disini gue bakal pilih satu video Yang dimana videonya tuh kayak gini Jadi gue bakal pilih video yang udah gue siapin Ini video gue breakdance Jadi gue edit dikit gue taruh posisi jadi agak depan Nah ini udah pas Dan kalian bisa nambahin klip sampai 3 video Tapi disini gue gak perlu lakuin karena cukup satu aja Nah ini bisa kalian setting Rasionya bisa 3 per 4 bisa 9 per 6 atau fullscreen ya Disini gue mau fullscreen aja gitu ya Nah terus kalian bisa tambahin transform Posisi terus ada filternya Misalnya kalian mau kasih tone Seperti ini Atau dessert Ini kalian bisa edit edit ya Cukup lengkap Misalnya disini gue gak mau terlalu Ini banget sih ya Nah ini filternya mungkin agak-agak jamet gitu ya temen-temen ya Jadi ya wes gitu Nah disini gue mau pilih paling pake ini Ini mungkin tonenya kita turunin dikit jadi gak terlalu gelap Nah jadi biar keliatan agak-agak old school gitu ya Kalian iain Dan disini kalian bisa adjust fokusnya juga Untuk ke bagian mana yang mau kalian highlight Misalnya gue maunya highlight disini Nah kayak gitu ya temen-temen ya Nah ini kalian bisa edit tambahin frame dan lain-lain Jadi tapi gue gak akan perlu review semua fiturnya Kalian bisa coba sendiri nanti Nah misalnya kalian upload Dia bakal Dan ini exportnya cukup cepet kok temen-temen Biasanya untuk file 1-100MB itu Dia gak makan waktu di atas 5 menit lah Biasanya bisa lebih kurang gitu ya temen-temen Bahkan beberapa detik aja udah jadi gitu Selama gue ngobrol disini ya gitu Nah by the way Kalau misalnya kalian content creator Terutama content creator yang dulunya Biasa di youtube Di tiktok Di manapun platform mainstream itu Kalian bisa coba disini Nah disini kalian juga bisa tambahin lagi Gambar atau video ya Tapi gue gak akan langsungin gitu Nah disini gue bikin captionnya Break dance Break dance practice Nah seperti ini Dan disini untuk kategori itu Kalian tidak pakai sistem hashtag ya Karena gue udah coba dan kelihatannya Hashtag itu tidak terlalu berguna disini Bahkan gak ada fitur hashtag Jadi kalian tulis aja kayak gini Dan kalian upload ya temen-temen ya Langsung post Biasanya Ketika post prosesi berjalan Itu dia gak langsung ke post ya temen-temen ya Nah itu ada tulisannya Akan muncul di feednya Sebentar lagi Karena biasanya Mereka akan Ngeproses dulu postingannya Jadi kalian perlu refresh beberapa kali Terus kalian cek Di feed kalian apakah udah nongol atau belum Nah disini kalian bisa like Dan juga bisa komen ya Bilang aja cakep Nah itu ya Emang beneran cakep gengs Nah kalian chat aja kayak gitu Nah ini kalau kita lihat Disini sistem followernya sama juga Kayak ya di sosmed manapun Dan ada sistem followingnya juga ya Gitu disini kalian bisa cek Disini untuk notifikasinya Nah ini kalian bisa lihat Mostly sih bajakan Cuma ngeinfo siapa yang ngefollow Dan XP yang kalian earning Dari aktivitas yang kalian lakukan di sosmed ini Temen-temen gitu Nah Mungkin untuk review fiturnya Secara sekilas Seperti itu ya temen-temen ya Gitu Mungkin kita langsung coba cek Community nya Kalau dari telegramnya Kayak gimana sih Biasanya community user nya Kita lanjut kesana Nah temen-temen Ini untuk community Republiknya ya temen-temen ya Kalau kita lihat Ini mereka tuh ada 46 ribuan user ya Dan user aktif Per harinya Sekitar 2 ribuan Cukup rame Dan kalau kita lihat disini Channel community nya Udah banyak banget Dan kalau kita cek Community indonya Ini tuh Paling rame Dan mereka tuh Ngefarm XP post nya tuh Lumayan rame Dan disini Mereka nge-share token omic nya Nah mereka juga ada token ya Namanya RPK ya Dan suplanya adalah 3 miliar Yang dimana Disini Itu mereka Untuk platform nya Mereka tuh Rasio cukup gede Ini 38% Ini 38% Kalau gak salah Ini gambarnya Memang agak kurang quality Yang dikasih sama admin ya Temen-temen Dan mereka tuh ada team Untuk team nya 13% Public sales nya Hanya 5% Dan private sales nya Lumayan Ada 12% Dan disini Pembagian nya itu adalah Setiap kali kalian Reach out XP Ada 10 ribu RPK yang di Air drop kan Setiap Harinya ya Temen-temen Dan itu Dilihat dari kategori XP yang Paling rendah Sampai paling tinggi Ya temen-temen Yang gitu Jadi Let's say Yang paling rendah 10k Berarti ya Dia dapatnya Coba 10% Jadi dari 10 RPK ini Dibagi 100k XP Ini untuk Pembagian usernya Secara Sekilas Tapi Mungkin Bisa aja Lebih kecil Karena usernya Makin banyak Mungkin bisa 0komaan Bahkan ya Kalau XP kalian Masih kurang Nah Ini cukup menarik Dan mereka tuh Sampai ada Untuk XP boost Referralnya nih Ada sistem Referral Untuk Infit Orang-orang Pakai Akun Republik ya Sosmet Web3 Republik Kalau kalian Lihat Untuk XP Dari basic Sampai Kalian Invite Kalau akun Kalian udah Bronze Silver Dan gold Incentive XP Dinaikin Tambahin 10 Sampai 50% Ini akun Tertingginya Adalah Diamond Gitu Jadi ini Cukup menarik Kalau kita Lihat Untuk fiturnya Dan Kalau kita Balik Sebenarnya Untuk token Airdropnya Itu masih Belum Untuk publik Ya teman-teman Dan ini Fitur Untuk Kayak Semacam Onlyfans Yang dimana Konten berbayar Itu Belum Ter Showcase Kan ya Karena masih Baru gitu ya Mereka masih Persiapan Dan ini Juga Untuk Eksklusif Kontennya Juga Sama Dan Mereka Untuk Kreator Tokennya Ini Masih Baru Invitation Only Baru Hanya Orang-orang Early User Di Awal Sayangnya Gue Nggak Early User Di Awal Gitu Ya Teman-teman Alright Itu aja Dari Gue Make sure Kalau kalian Tertarik Gunain Sosmed Ini Kalian Bisa Follow Akun Gue Di Republik Dan Kita Mungkin Bisa Sharing Bareng Nanti Gue Bakal Kasih Link Invitation See you Guys Soon Bye Bye Everyone